Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel OJGAME Oke, untuk video kali ini ada request dari salah satu teman kita Requestnya tutorial cara top up menggunakan live-in bank mandiri Jadi, metode pembayarannya atau metode pembayarannya itu menggunakan bank mandiri Sebenarnya sama dengan metode-metode yang sudah pernah saya jelaskan Tapi tidak apa-apa, saya jelaskan ulang Oke, jadi misalnya saya akan top up claim live apa di season pass ini ya Saya akan aktifkan di season pass Oke, saya pilih ini Untuk season pass masuk ke sini ya Dipilih ini atau bisa juga masuk di sini Kalau misalnya mau top up diamond atau coinnya di merah ini Ini tinggal pilih diamond, coin, atau promo Atau yang pack Oke, saya pilih yang ini ya Untuk season passnya, saya aktifkan Baik, setelah itu muncul seperti ini Kita ke Google Play Jadi, syaratnya Usahakan saat kita mau top up Jaringannya bagus Supaya pembayaran tidak berhenti di tengah-tengah Kemudian Kita memakai akun yang aktif Email yang kita gunakan masuk di Google Play Atau masuk di Play Store Itu akunnya akun yang aktif Artinya, emailnya kita tahu untuk kata sandinya Sehingga nanti saat ada pemberitahuan Itu masuk ke email Dan kita bisa membuka emailnya Kemudian nomor Nomor HP itu juga nomor yang aktif Kenapa? Karena kadang ada nomor HP yang cuma bisa dipakai WA Tidak bisa dipakai untuk SMS Atau telepon biasa Ya, itu Mungkin HP-nya Apa, nomornya hangus Karena WA Walaupun nomor hangus itu masih bisa dipakai Oke, lanjut Di sini season pass ini Biayanya 78 Jadi, ini banyak yang salah 78 ini Ini belum semua Untuk melihat semua Biayanya berapa ini Karena ada pajaknya Pilih plus pajak Plus pajak Diklik Maka itu akan muncul biayanya Ini ya Yang tadi yang 78 Ini biayanya Totalnya 86 sekian Karena ada pajaknya Oke Nah, untuk mode pembayarannya Ini di sini Ini sudah langsung kemandiri Kalau yang belum Itu di klik Di sini Diklik Kita tunggu Ya, ini muncul mode-mode pembayarannya Ya, di sini ada mandiri Ada via Telekomsel Atau Indosat Atau apapun itu Nomor yang dipakai Ada juga yang pakai Indomaret Atau Shopee Pay Kemudian kalau di scroll lagi ke bawah Nah, ini ada banyak mode Atau metode pembayaran yang lain Ya, bisa menggunakan kartu kredit Bayar dengan BSI Itu bank syariah Indonesia Bisa Shopee Pay Dana Doku GoPay OVO Ya, banyak ya Caranya Oke Intinya sama Yang ditanyakan tadi Kita menggunakan Bank mandiri Oke Saya klik ini untuk yang mandiri ya Tambahkan yang mandiri Setelah itu Untuk bank mandiri Atau bank apapun itu Atau menggunakan Indomaret Itu nanti kita diminta Mendapatkan Apa Kode Oke Klik di sini Ambil Atau dapatkan Kode pembayaran Kita tunggu Ya, ini ya Nah Di sini Kita disuruh membayar Ini kodenya Jadi ini Kalau Masuk ke ATM Atau menggunakan Mandiri Banking Internet banking Mandiri Ini dimasukkan kodenya Nah Dan ini Ada waktunya Dibayar sebelum 1 Juli Oke Keterangan cara bayarnya Ada di bawahnya Di sini ya Buka aplikasi seluruh Living by Mandiri Kemudian Login Tentunya Kemudian Pilih Doku VA Agregator Dan seterusnya Tinggal kita masukkan Nomor tadi Nomor ini ya Nomor akun ini Ini nomor akun virtual Untuk pembayarannya Dan seterusnya Tinggal ikuti saja langkahnya Nah Itu kalau di Aplikasi Banking Mandiri Nah Kalau misalnya di ATM Itu kita bisa masuk Seperti ini caranya Ya Seperti itu Itu caranya Ya Untuk kita bisa melakukan Pembayaran Dengan Bank Mandiri Untuk bank yang lain pun Sama Ya Yang membutuhkan kode Kecuali Kecuali Untuk Shopee Pay OVO Itu langsung Dengan menggunakan HP dan Kita langsung masuk ke Aplikasinya Itu bisa Jadi intinya Jaringannya harus Bagus ya Supaya Proses pembayarannya Tidak berhenti Di tengah jalan Kemudian Kalau misalnya Sulit Atau susah melakukan Pembayaran dengan Bank Mandiri Atau Bank yang lain Gunakan Metode Pembayaran Isi pulsa Pakai Menggunakan pulsa Itu saya sudah Pernah jelaskan Di video sebelumnya Jadi Kita isikan pulsa Ke nomor Yang tertera Di sini ya Nomor Yang tertera Di sini Kita isikan Dari Internet Banking Mandiri Kita isikan ke sini Sesuai dengan Jumlah yang dibutuhkan Tadi setelah pajak Seperti itu Dan ingat Yang diisi adalah Nomor yang sudah Tertera di sini Jika nomor Tidak tertera di sini Maka jangan diisi Kenapa? Karena bisa jadi Itu nanti Tidak akan masuk Tidak akan sinkron Yang jelas Nomor yang di sini Itu nomor yang aktif Nah itu tadi Jadi aktif Bisa digunakan Untuk telepon biasa Masih Berlaku Itu mungkin Cara Kalau menurut saya Cara yang lebih Simple Lebih cepat Daripada kita ribet Harus lari ke ATM Mendingan kita isikan Pulsa Oke Seperti itu ya Caranya Semoga yang Request tutorial Nonton videonya Dan bisa memberikan Sedikit pencerahan Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa Dukung saya dengan Like Subscribe Dan share Juga aktifkan Notifikasi loncengnya Untuk mendapatkan Update dan info Terbaru dari OJ Game Terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya